Intro Sejak memasuki bulan November 2022, kawasan Musa II dan Tanjung Benoa di Bali ramai dengan tamu-tamu domestik dan asing. Sepekan hari H menjelang konferensi tingkat tinggi atau KTTG 20 pada 15-16 November seluruh di kawasan Musa II Bali dinyatakan full ibu. Di area wisata konferensi Musa II yang luasnya 350 hektare itu terdapat 3 hotel bintang 4, 14 hotel bintang 5, dan 3 luxury villa. Seluruhnya menyediakan 5.485 unit kamar tidur, 120 meeting room, dan beberapa balai room untuk konferensi. Semuanya dapat mengakomodasikan satu event yang dihadiri 21.000 orang sekaligus. 8 di antara tempat akomodasi kelas dunia itu akan dipakai sebagai tempat menginap para kepala negara dan kepala pemerintahan yang hadir dalam perhelatan akhbar itu. Di luar 20 negara G20 atau yang mewakili sejumlah kepala negara ASEAN dan beberapa negara lainnya akan hadir sebagai tamu khusus atas undangan pemerintah Indonesia sebagai pemegang amanat presidensi G20 tahun 2022 ini. Diperkirakan lebih dari 30 kepala negara pada hari-hari itu di Musa II. Namun, tim pendahuluan, sebagian anggota delegasi, event organizer, dan panitia penyelenggara hadir lebih awal. Maka, bukan hanya di Musa II, di daerah wisata Tanjung Benoa yang persis di sebelahnya, puluhan hotel telah pulang menyatakan pulibuk. Bukan hanya di Musa II dan Tanjung Benoa, di luar delegasi resmi G20 yang diperkirakan hanya 5.000 orang. Namun, bila ditambah para pemangku kepentingan lain, termasuk di dalamnya, ialah tim supporting delegasi resmi, para pebisnis, aktivis LSM, utusan lembaga-lembaga internasional, jurnalis, observer, dan lain-lain, jumlah seluruhnya diperkirakan bisa mencapai 20.000 orang. Sebagian, mereka yang mengajak keluarganya, mereka akan berlibur menikmati keindahan dan keramahan Bali seusai perhelatan KTT G20 digelar. Tak heran, bila sejak awal November, hotel-hotel dan penginapan di sepanjang jalan bepas murah rai hingga jimbaran hingga kekutapun ramai. Ditambah lagi, arus wisatawan asing ke Bali yang semakin deras belakangan ini mencapai 10.000 sampai 12.000 orang perharinya sejak bulan Oktober lalu. Belum lagi, wisatawan domestiknya yang biasanya lebih besar. Sebagai pemegang presidensi G20, pemerintah Indonesia cukup sibuk hampir di sepanjang 2022 ini. Untuk sampai puncak acara KTT G20 di Nusa 2, ada 438 event yang digelar di 25 kota di Indonesia. Ada pula event seperti pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 yang dihelat di Washington dengan host pemerintah Indonesia. Namun, anggaran itu di luar pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dan penataan kawasan yang dibelanjakan memelalui kementerian PUPR. Khusus Bali saja, pada tahun 2022 ini, Kementerian PUPR mengeluarkan anggaran sebesar Rp505 miliar antara lain untuk merevitalisasi kawasan hutan mangrove Tahura Murah Rai Bali, persepasi jalan di Lusa 2, Jumbaran Uluwatu, hingga penataan landscape bundaran dekat bundaran bandara Murah Rai Venu, serta pedestrian di sekitarnya. Namun, semuanya sepadan. Penyelenggaraan KTTG20 memberikan banyak manfaat. Diperkirakan, seluruh rangkaian kegiatan KTTG20 itu dapat membangkitkan putaran ekonomi dan menambahkan penerimaan sebesaratus Rp533 juta atau sekitar Rp7,4 triliun pada produk domestik bruto Indonesia pada 2022. Sebagian besar berputar di Bali. Betapa tidak, pada September sampai Oktober saja, di Lusa 2 digelar 15 event ministerial meeting Sebelumnya, puluhan side event G20 pun telah dihelat di sana Kalau dibandingkan annual meeting IMF Bank Dunia di Nusa Dua Bali Pada 2018 lalu, manfaat nyata ekonomi G20 ini bisa dua kali lipat Konsumsi domestik yang didorong oleh rangkaian event G20 itu Akan naik sampai 1,7 triliun rupiah Dan membangkitkan serapan tenaga kerja sampai 33 ribu orang Para tenaga kerja itu terserap terutama pada sektor transportasi, Akomodasi, mais alias meeting, Insentif konferensi ekshibisien, dan usaha kecil dan menengah Para tenaga kerja itu terserap terutama pada sektor transportasi, Akomodasi, mais atau meeting, Insentif konferensi ekshibisien, dan usaha mikro kecil dan menengah Kalau dibandingkan annual meeting IMF Bank Dunia di Nusa Dua Bali Pada 2018 lalu, manfaat nyata ekonomi G20 ini bisa dua kali lipat Bali telah kembali berdenyut bahkan berdentam-dentam Aktivitas sektor transportasi melonjak 70% Tingkat kunian hotel meningkat dan tempat-tempat wisata termasuk restoran, Cafe, dan tempat perbelanjaan semakin ramai Beberapa laporan menyebut bahwa di bulan Oktober 2022 ini Okupansi hotel di Bali rata-rata sudah mencapai 70% Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno Mengakui bahwa event G20 telah membangkitkan kembali Kegairahan dunia wisata di Indonesia terutama di Bali Ratusan event G20 meski sebagian dilakukan secara hybrid Sebagian hadir secara langsung dan sebagian lainnya secara online Telah mempromosikan dunia pariwisata Indonesia Sandiaga Uno, ia pun yakin bahwa target kedatangan 1,8 sampai 3,6 juta wisatawan asing Tahun 2022 bisa dicapai Menurut perkiraannya, dampak langsung G20 hanya untuk Provinsi Bali Dapat mendatangkan devisa sampai 150 juta USD atau sekitar 2,23 triliun rupiah Selamat menikmati Assalamualaikum Mementerka Terima kasih.